Assalamualaikum Indonesia, teka-teki kehadiran suksesor dari Samsung Galaxy A53 5G yakni Samsung Galaxy A54 5G semakin menemui titik kerak, yang terbaru beredar jumlah gambar yang menampilkan desain keseluruhan dari Samsung Galaxy A54 5G ini. Informasi render ini diungkap oleh situs berpercaya 91 Mobile yang bekerja sama dengan One League. Dari gambar yang dibagikan terungkap bahwa Samsung Galaxy A54 5G membawa sejumlah pembaruan tampilan terutama pada bagian back cover. Samsung memang tetap mempertahankan tampilan yang simpel dan bersih tanpa banyak efek gradasi. Ini justru lebih diperkuat lagi dengan sajian modul kamera yang frameless atau tanpa frame dan hanya lensa kameranya saja yang nampak. Konsep yang sebelumnya juga disajikan pada Samsung Galaxy Galaxy S22 Ultra dan beberapa Galaxy A-series lainnya. Semua lensanya disusun secara vertikal dan dilengkapi dengan LED flash di sebelahnya. Sementara di bagian depan, Samsung Galaxy A54 5G masih tetap menampilkan gaya Infinity-O display dengan bezel yang simetris di seluruh sisi. Layar Samsung Galaxy A54 5G tetap mempertahankan panel berjenis Super AMOLED beresolusi Full HD Flash, begitu pula dengan refresh rate yang telah mencapai 120Hz lengkap beserta sensor penyerbin di dalamnya. Kembali ke kamera tadi, Samsung Galaxy A54 5G menghadirkan jumlah pembaruan seperti hanya akan mengusung konfigurasi tiga kamera belakang. Kamera utamanya mendapatkan pembaruan dengan digunakannya kamera beresolusi 50MP dengan menggunakan sensor kelas atas. Kamera ini nantinya akan tetap mendukung stabilisasi berbasis OIS. Kamera ultrawide juga masih dipertahankan, begitu pula dengan kamera makronya. Sementara kamera depth sensor yang sebelumnya masih ada pada Galaxy A53 5G ini sudah mulai ditinggalkan. Kemudian untuk dapur terlalu padu, meski belum terungkap, Samsung Galaxy A54 5G disebut akan tetap diotaki oleh prosesor buatannya sendiri. Prosesor ini merupakan penerus dari Exynos 1280 yang bakal memiliki performa dan efisiensi daya yang lebih baik. Peningkatan sedikit disajikan pada bagian baterai. Samsung Galaxy A54 5G dibekali dengan baterai berkapasitas sedikit lebih besar mencapai 5100mAh dengan teknologi pengisian baterai maksimal 25W. Begitu pula dengan digunakannya dual speaker stereo, NFC serta sertifikat IP67 yang sudah menjadi andalan di seri ini. Sayang sekali Samsung sendiri masih belum mengonfirmasi mengenai rencana jodoh perlilisan dari smartphone ini. Namun berdasarkan sejumlah sumber, Samsung Galaxy A54 5G disebut akan resmi diperkenalkan di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira spesifikasi yang seperti apakah yang kamu inginkan dari Samsung Galaxy A54 5G ini nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di adverta.com.id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.